Seorang anggota polisi berinisial US yang mengaku sebagai Aju dan Wakil Gubernur Jawa Barat dilaporkan ke Pro Pampolda Jawa Barat. Langkah pelaporan dilakukan karena oknum polisi dengan pangkat beripikat tersebut diduga melakukan aksi penganiayaan dan intimidasi kepada 4 orang remaja asal Kabupaten Garut. Deni Ranggajaya, salah satu orang tua remaja yang diduga dianiaya mengatakan anaknya yang berinisial HAF dianiaya dan diintimidasi di kantor polisi. Tepatnya di Polsek Bandung Wetan pada 27 September 2022 lalu. Selain anaknya, penganiayaan dan intimidasi juga dialami 3 temannya yang bernama LLH, HI, dan BA. Lokasinya pun sama di kantor polisi. Dia menjelaskan awalnya ada perselisihan antara 4 remaja ini dengan seseorang yang berinisial R di tempat hiburan di Taman Sari Bandung. Kejadian itu kemudian ditangani oleh Polsek Bandung Wetan. Tak berapa lama, datang seorang oknum polisi yang mengaku sebagai ajudan wagup Jawa Barat. Anggota polisi itu diungkapkan Deni melakukan sejumlah kekerasan mulai menjambak rambut, memukul lutut, menginjak kaki, bahkan mencabut kumis. Karena aksinya itu, salah satu anak ada yang sampai rambutnya terlepas. Tidak hanya menganiaya, aksi intimidasi pun dilakukan anggota polisi itu. Intimidasi dilakukan kepada korban dengan menunjukkan senjata api yang dibawanya. Deni berharap agar pro-pampolda Jawa Barat segera menindaklanjuti laporan tersebut. Belakangan juga diketahui bahwa US ternyata kakak Ipar R, orang yang berselisih dengan anaknya dan tiga temannya. Jawa Barat